Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini, saya akan membahas tentang adverb dalam bahasa Inggris. Adverb dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata keterangan. Adverb sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu adverbium. Yang artinya adalah merupakan suatu kata, frasa, maupun klausa yang digunakan untuk menerangkan verb, adjective, ataupun adverb itself. There are six kinds of adverb in English. First is adverb of time, adverb of manner, adverb of place, adverb of frequency, adverb of degree, and the last is adverb of modality. So, in this video, we learn about the six kinds of adverb that I mentioned it, oke? Yang pertama, adverb of time, adalah kata keterangan untuk menerangkan waktu kejadian di dalam sebuah kalimat, ya. Contohnya, banyak sekali. Misalkan, yesterday. Tomorrow, today, now, last year ago, last week, last month, after, before, once upon a time, signs, in the past, ago, dan lain sebagainya. Ya, intinya untuk menunjukkan sebuah waktu. That's called adverb of time. The second one is adverb of manner. Adverb of manner adalah keterangan cara. Adverb of manner ini dibentuk dengan menambahkan kata aslinya dengan tambahan L dan Y, ya, di belakangnya. Beautiful. Beautiful adalah kata sifat. Cantik. And then, itu bisa menjadi adverb of manner, kalau ditambah L dan Y, so, it's beautifully, ya, artinya dengan cantik. Contoh kalimatnya, she paints the flower beautifully. Dia menggambar lukisan dengan sangat cantik. Ya, itu, beautifully, itu menunjukkan adverb of manner, ya. Diverent. Diverent is adjective. Can be adverb of manner, jika menambahkan L dan Y, so, it will be differently. Diverently, dengan berbeda. Contoh kalimatnya, I like this teacher because he treats the students differently. Saya suka guru ini karena dia, cara dia memperlakukan murid-muridnya itu berbeda. Dan seterusnya, masih banyak lagi. The third is adverb of place. Adalah keterangan tempat yang digunakan untuk menunjukkan suatu tempat, ya. Contohnya, banyak sekali bisa dikenali dengan preposition yang ada dalam sebuah kalimat itu. Misalkan preposition-nya di sini, misalkan at, in, on, in front of, behind, next, over, dan lain sebagainya. Itu adalah preposition yang bisa menunjukkan adverb of place, ya. Keempat, adverb of frequency. Adalah keterangan frekuensi, ya. Jadi, itu untuk menunjukkan seberapa sering aktivitas itu kita lakukan. Contohnya, seperti always, seldom, sometimes, oven, dan lain sebagainya, ya. Itu adalah adverb of frequency. Yang kelima, adverb of degree. Atau keterangan tingkat yang menunjukkan sebuah level atau tingkatan suatu hal yang sedang dibahas. Contohnya, very, definitely, certainly, and the last, number six, is adverb of majority. Ini adalah keterangan kemungkinan. Ini digunakan untuk menunjukkan sebuah probabilitas, ya, dari sebuah hal yang dibahas. Contohnya, likely, perhaps, possibly, probably, maybe, ya, itu, dan masih banyak lagi. Itu adalah adverb of modality. So, that's all for this video. Learning about six kinds of adverb in English. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.